Halo semuanya welcome back to my channel jadi kali ini aku bakalan buat video DIY yang kelima untuk kalian yang mau nonton silahkan di like dan di subscribe dulu ya dan yep keep on watching semuanya jadi pertama-tama aku mau ganti bedka perku dulu nah ini bedka semuanya yang warna pink flower gitu kemudian aku gantung foto-foto aku di lampu chamber lihat seperti ini hasilnya setelah dipasang foto-foto kemudian kalau setelah aku aku mati lampunya penampilannya seperti itu untuk bahan-bahan yang digunakan dalam membuat gantungan jadi yang pertama itu stick ice cream kemudian ada pompom kemudian juga ada daun-daun itu terus ada kancing dan jangan lupa udah ada kawan juga kemudian aku lem pakai lem terbaik itu di sisi-sisi foto-foto nama gitu sih sebenarnya lem sticknya aku lem di setiap sisi fotonya nah kemudian aku pasangin kapatnya di sebelah atas sebagai gantungan di bagian atas kemudian aku lem juga stick stick ice creamnya di bagian atas kemudian untuk yang eh air kursi itu aku juga lem stick ice creamnya nah di bagian atas kemudian pokoknya di setiap sisi-sisi nya biar kelihatan lebih rapih gitu setiap sisi-sisi kertas gitu itu by the way itu kertasnya aku laminati biar gak cepat tempat juga aku keren sih sebenarnya itu nah udah selesai deh kemudian untuk fotonya aku juga ngelem pakai lem tembak lem stick ice creamnya juga aku lenin di setiap sisi-sisi foto aku jadi fotonya itu sekitar ukuran 4 kali 6 kalau nggak salah Oh bukan dua ya itu punya ukuran 2R nah selesai sekarang tinggal dihias keras jadi aku hias gantungannya atau kekuatnya itu dengan daun-daun plastik yang warna pink itu biar terlihat lebih lucu gitu karena aku suka banget yang rotting udah selesai kemudian aku tempin pom-pom di bagian atas nama karida nr nah pom-pom-pomnya aku kasih warna marun biru semuanya kemudian di bagian yang ayat itu aku dulu kasih pom-pom-pom-pom Nah gitu untuk yang fotonya aku kasih cancing aku benerin dulu soalnya jatuh kemudian untuk fotonya aku kasih hidung plastik sama cancing di jatuh kemudian aku buat gantungan lagi dari kain dari benang wall buat bagian kiri-kanan kawatnya jatuh kemudian gantungan gitu jadi caranya seperti itu kayak gua kompom cuma kompom-kirim di tengahnya itu di deket di bagian atasnya yang rapihin bagian bawahnya nah kalau udah direpiin tinggal juga digantuin dari bagian sisi kanan kiri kawat gantungan teknik maaf ya untuk kameranya itu kameranya merah soalnya pakai kamera HP aku masih belum bisa beli kamera nah udah jadi deh kedatangan yang lebih bagus kan selain untuk selanjutnya aku buat tempat tisu jadi bahan yang dilakukan itu terus kemudian lem akrilik semua tempat lemnya sama kuasnya juga jadi pertama aku bakalan capur warna nah putih kemudian warna merah dan warna hitam jadi nanti hasilnya itu seperti abu-abu agak kan agak merah sih abu-abu abu-abu gak abu-abu banget itu aku gak tahu yang silahkan gimana pokoknya hasilnya ya seperti itu nah nah kemudian kita cek terusnya itu by the way itu terus tisu pas yo setelah kering aku tempelin eh warna pink gitu selatif warna pink kemudian selatif warna itu warna gold jadi biar aku lihat yang lebih menarik aja udah deh tinggal dirapihin Yap sudah selesai kemudian langsung melihat isu ini kemudian aku buat tempat eh tempat remote gitu di atas titik jadi aku pakai kartu kemudian dipotong kertasnya seperti di video ini dipotong jadi dua kelihatan seperti itu jadinya kemudian aku lem pakai lemnya warna pink jadi aku campurin warna putih sama warna merah untuk menjadi warna pink nah merahnya itu lebih sedikit daripada putihnya ya itu kemudian aku cap deh pakai kartu kertasnya biar lebih menarik dan cute-cute itu warna keringnya setelah itu aku gambar kertasnya seperti itu kemudian aku kasih selotip warna pink pink gitu di atasnya biar kemudian lebih menarik dan lucu jadi lebih lucu kan nah sudah selesai deh jadi tinggal ditaruh di atas titik dan di masukkan kedalamnya apa yang udah suka sih terserat cuman aku pengennya disitu remote sebenarnya soalnya remote nya itu kadang-kadang ilang atau enggak gimana gitu jadi aku bingung jadi aku buatin itu buat taruh remote nah udah deh kan naruh warbank juga pada kecamatan juga ya betulnya gitu dah kemudian aku mau buat tempat selotip gitu jadi itu tutupnya tutup kaleng ngecat gitu aku warnai pakai jepang kredit warna kuning nah seperti itu jadi tingkat semua baju yang di atasnya kemudian kita keringkan kemudian aku punya rantai-rantai gitu sih aku kasih sebagai hiasan dibawahnya aku lem pakai lem tembak karena udah selesai deh kemudian aku punya stick itu udah aku tinggal di lem aja dalam bentuk memanjang berdiri gitu nah seperti itu itu ngomong-ngomong itu stick ice cream aku kasih kemudian ada dibawahnya itu bulet-bulet ungu sebenarnya itu adalah dari kalung-kalungan aku aku buat itu kemudian aku masukin deh selotip-selotip aku nah seperti itu biar kelihatan rapih biar tidak berantapan dan gampang untuk hamilnya dan sebagai hiasan dibawah di meja aku ya itu dia di awal yang kelima semoga kalian suka silahkan di like dan di comment dan jangan lupa di subscribe semoga video ini menjadi jadi inspirasi buat kalian akan menjadi kreatif dan bisa buat DIY Oke sampai semuanya Terima kasih